Halo teman-teman kembali lagi di channel Kaji Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menghapus akun Halo yang terkait dengan Gmail atau Google ya teman-teman Nah perlu kalian ketahui kita masuk ke aplikasi Halo terlebih dahulu teman-teman Kita klik, nah setelah kita klik kita masuk ke profil kita Nah setelah itu, nah disini saya akan mendaftarkan aplikasi Halo ini dengan Google ya teman-teman atau dengan Gmail Nah kita masuk saja, disini kita akan mendapatkan pilihan kita klik Gmail yang sapi ternak saja Nah seperti ini teman-teman ya saya masuk ke aplikasi ini menggunakan akun Gmail atau Google ya teman-teman Nah bagaimana sih untuk menghapusnya secara permanen, caranya mudah sekali teman-teman Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, kemudian kita keluar Kita keluar, kemudian Nah setelah kita masuk ke aplikasi ini, akun kita atau Gmail kita masih disini ya teman-teman Nah kita kembali ke menu utama terlebih dahulu Bagaimana sih cara untuk menghapus akun Halo secara permanen yang berkaitan dengan Google Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Kita masuk ke aplikasi Gmail terlebih dahulu ya teman-teman Nah setelah itu kita akan menemukan menu seperti ini Kemudian kita masuk ke ikon ungu yang ada di pojok kanan atas Kemudian kita klik kelola akun Google Nah setelah itu teman-teman kita masuk ke keamanan Nah maka penampilannya akan seperti ini ya teman-teman Nah dan disini kita scroll ke bawah kemudian kita klik login dengan Google Nah kita klik Nah kalian perlu ketahui disini ada Halo ya teman-teman Dan perlu kalian ketahui bahwasannya yang ada disini itu yang berkaitan dengan Google Maksudnya yaitu mereka bagi pengguna mendaftarnya menggunakan Google Nah untuk menghapusnya bagaimana kita cukup klik ini teman-teman Nah kita klik disini Kita klik Setelah kita klik kita akan mendapatkan menu seperti ini teman-teman Kemudian kita klik hapus akses Kemudian kita langsung saja klik ok ya teman-teman Nah beginilah tutorialnya teman-teman Kita klik ok Maka aplikasi tersebut atau aplikasi Halo akan terhapus secara permanen Nah begitulah tutorialnya ya teman-teman Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian semua Tentunya jangan lupa like dan komen Tentunya jangan lupa like dan komen